Gadis fashion kaya dan miskin punya gaya yang sangat berbeda. Pakaian siapa yang lebih kalian suka? April, si gadis kaya selalu bersinar di atas catwalk. Pertunjukannya selalu laku keras. Vicky yang miskin tidak begitu beruntung. Bravo, kenapa kursinya kosong? Oh, aku tidak tahu kenapa. Entah bagaimana semua tiket ada di tanganku. April, kau sangat keterlaluan. Aku akan makan satu donat selagi tidak ada yang melihatnya. Berikan padaku. Kau tidak boleh makan makanan manis. Setidaknya masih ada renyahnya. Jangan kau sedang diet, April. Ya, coba saja kalau kau diet. Enak sekali. Apakah itu aroma kue? Manis sekali. Ini muffin. Ingat, jangan bilang-bilang. Oke, aku paham. Oh, dasar model. Tidak ada yang melihatnya. Jangan coba-coba. Oh, tidak. Gula adalah kematian yang manis. Makan saja sayuran ini. Kau terlalu keras padaku. Wow, aku belum pernah mendapat banyak tanda suka di fotoku. Ada yang datang. Siapa itu? Pizzamu. Terima kasih. Kuemu. Ini shushimu. Terima kasih. Ah, aku dapat banyak makanan gratis. Pasti akan aku coba semuanya. Sepertinya Vicky sedikit terbawa dengan suasana. Bagaimana dengan diet modelnya? Ah, untungnya itu hanya mimpi buruk. Hmm. Hmm. Ah, warna merah sangat menonjolkan warna kulitku. Hahaha, penampilan yang hebat. Aku harus memotret momen ini. Ya, silakan saja. Jangan cemas. Akanku buat gaya rambut yang baru. April yang kaya punya penata gaya sendiri yang akan perbaiki semua dalam sekejap. Semua selesai. Terima kasih. Kau boleh pergi sekarang. Apa kau berhasil? Hahaha. Tapi, semua foto ini bagus. Tidak mungkin. Hah? Oh, tidak. Sepertinya burung itu salah mengira rambut si gadis miskin sebagai sarangnya. Tapi, dia punya foto yang luar biasa. Hahaha. Lihat. Ini Vicky. Yang benar saja. Wajahnya sangat lucu. Matamu bersinar lebih cerah dibandingkan perhiasan. Ya, ini mengagumkan. Sepertinya aku jatuh cinta. Dia tampan sekali. Jangan pandangi pangeranku. Pak Sutradara, boleh aku menyanyi? Tentu. Kita pilihkan rekan untukmu. Mari menyanyi tentang cinta. Yang baru turun dari surga. Iuh, siapa yang akan suka? Ah, itu benar-benar sensual. Terima kasih. Oh, pangeran tampanku. Aku akan jadi kesayanganmu. Suara itu mengerikan. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, pilihannya sudah jelas. Tentu saja sudah pasti aku. Oh, biar aku bantu kau memutuskan hasilnya. Sikap yang sangat baik. Kutaklukan samudera demi kau. Sungguh tidak masuk akal. Oh, kau benar-benar cantik. Terima mawar ini, cintaku. Wow, Instagram April penuh dengan foto-foto keren. Pakaian, lokasi, semuanya yang terbaik. Tapi aku tidak akan sanggup membayar pemotretan yang mahal. Aku akan berimprovisasi. Halo. Hai. Oh, gaun inilah yang aku butuhkan. Ada gadis aneh di sini. Kau mau ke mana? Kau harus bayar. Ini hal yang bisa kau lakukan demi foto keren di Instagram. Ini dia pemotretan gratis untuk Vicky yang miskin. Lini masa saat ini sangat membosankan. Wow. Rambut April berkibar sangat cantik. Aku juga mau begitu. Oh, aku tahu. Semoga hari ini ada angin. Oh, ini tidak berhasil. Dan ini terlalu dingin. Oh, sebaiknya tidak kutunjukkan foto ini pada siapapun. Aku sangat bosan. Mungkin membolak-balik majalah. Wow. Foto yang sangat hebat. Oh, ini shell yang sangat cantik. Terlihat sangat cocok dengan pakaianku. Iya, cantik. Tapi ada lubang di gaunnya. Kau ini bicara apa? Oh, iya benar. Tidak apa-apa. Aku tahu cara mengatasinya. Tidak bisa dipercaya. Oh, ayolah. Hak tingginya juga rusak. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Perhatikan dan pelajari. Selesai. Tapi, bagaimana bisa? April terlihat mewah dengan pakaian ini. Apakah itu uang sungguhan? Oh, iya benar. Sekarang aku akan coba mengambilnya. Oh, pegangi aku. Ini giliranku. Hari ini bukan hari keberuntunganmu. Hari ini aku yang bersinar. Aku juga mau ini. Wow. Ini uang yang banyak. Terima kasih. Daaah. April, aku sudah lama menunggumu. Segelas champagne. Terima kasih. Tunjukkan pakaian terbaikmu. Gaun warna solid ini pasti cocok dengan tubuhmu. Dan harganya murah hanya 5.000 dolar. Kelihatannya terlalu sederhana. Aku butuh sesuatu yang lebih mewah. Oh, bagaimana dengan gaun yang elegan ini? Kau tidak dengar ya? Aku butuh pakaian yang paling mahal. Aku akan pilih sendiri. Cepat duduk sana. Ini murah. Kalau yang ini harganya sangat konyol. Oh, ini dia baju yang sedang aku cari. Itu kan blazer pria. Hah? Tidak ada yang bisa aku pakai untuk ke pesta. Mungkin ini saatnya membuka celengan. Uang ini tidak bisa untuk membeli apa-apa. Oh, aku akan cari di lemari kakakku. Bukan yang ini juga. Ini juga tidak akan pas. Tapi aku bisa memakai yang ini. Vicky yang miskin membuat penampilan penuh gaya dengan blazer kakaknya. Bolehkah aku meminta champagne yang itu? Maaf, hari ini kami tidak menyajikannya. Tapi aku tidak mau minum yang ini. Pelayan, bawa gelas kosongnya. Kau sebut aku ini apa? Apakah aku terlihat seperti pelayan? Pakaian yang bagus, April. Kau bekerja paruh waktu. Tolong martininya. Audisi model selalu jadi kompetisi yang sangat sengit. Tapi April yang kaya melakukan dengan mudah. Cara jalan yang bagus. Dadis yang ada di sana itu tidak boleh lolos ya. Baiklah. Bravo. Kau sangat mempesona. Maaf ya. Aku tidak butuh model lagi. Benarkah? Tapi kau boleh jadi asistenku. Bawa ini. Kapur. Gambar garis untuk para model berjalan. Baiklah. Malang sekali. Sekarang aku akan tunjukkan cara menertawaiku. Menurut kalian siapa yang lebih bergaya? Gadis kaya atau gadis miskin? Tuliskan di komentar di bawah video. Semoga perjalanan pulangmu menyenangkan. Sampai jumpa. Ini blue legunmu. Terima kasih. Dan air mineralmu. Terima kasih. April, kau sedang melihat apa? Oh, ini hanya foto-fotoku saat liburan. Aku dapat satu juta tanda suka. Terlihat cantik sekali. Dan ini profilku. Tapi Instagram si gadis miskin terlihat sangat membosankan. Ya, fotoku tidak terlalu orisinil. Oh, mungkin akan kucoba segarkan pakaian ini. Tidak ada yang melihatnya. Apa yang dia pakai itu? Aku rasa hasilnya bagus. Sangat tidak berselera. Di mana koktelku? Aku harus pergi. Untuk bersinar terang di runway, Si gadis miskin Vicky perlu sepatu yang lebih bagus dibanding yang lama. Tapi belajar berjalan dengan hak tinggi bukanlah hal yang mudah. Ayo kita coba. Ah, ini sakit. Tapi masih terlalu awal untuk menyerah. Sekali lagi. Oh. Sepertinya aku punya ide yang bagus. Siapa yang mengira kalau Vicky ternyata sangat kreatif? Ajang runway-nya tidak akan terlupakan untuk waktu yang lama. Kalian suka video kami? Maka beri tanda suka. Berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.